Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sampai Pembelajar Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat thumbnail youtube Dengan kanva mudah, indah, dan cepat Mengapa mudah? Karena menu-menu sederhana, tidak serumit Aplikasi editor gambar seperti photoshop Kemudian mengapa indah? Ini indah itu berarti tidak kalah Hasilnya dengan editor gambar yang lain Cepat, mengapa cepat? Karena aset-aset yang berupa gambar Video, teks itu sudah tersedia Jadi tinggal pakai Kita tidak perlu mencari gambar dari Google Tidak perlu mencari gambar dari pihak ketiga Kita cukup mengandalkan Gambar yang ada Di kanva itu yang disebut dengan aset Oke, tidak panjang lebar Malilah kita saksikan tutorial saya berikut ini Baiklah, saya sudah membuka website atau laman kanva.com Maka kita klik saja buat Desain Kita pilih presentasi ya Atau bisa juga cari gambar mini atau thumbnail Presentasi boleh juga kita pakai Karena diukurannya sama persis dengan thumbnail Kita klik saja Presentasi ya Nah, ini sudah akan muncul Bakal desain yang kita buat Nah, selanjutnya setelah ini Area untuk desain yang sudah muncul Ini berwarna putih Langkah pertama itu adalah Kita berikan latar atau background Background ini bisa berupa gambar Atau bisa berupa warna Saya lebih suka berupa warna ya Nanti lain kali bisa saja Mungkin Anda kalau kurang suka dengan warna Boleh juga menggunakan gambar Saya berikan contoh saja ya Untuk memberikan latar Arahkan menu Ke menu latar Tinggal kita klik Nah, ini ada beberapa warna Yang bisa kita pilih Kalau warna-warna ini Tidak ada yang kurang Tidak ada yang disukai Maka kita tinggal klik menu Seperti ini ya Kita klik saja Maka kita pilih warna Yang ada di sini Misalkan warna kuning Atau warna biru Atau warna merah Oke, kita coba warna kuning ya Warna kuning Saran saya untuk membuat desain Apapun itu Kalau latarnya itu Warnanya terang Maka nanti teksnya itu Warnanya gelap Biar Terjadi kekontrasan Tapi nanti kalau backgroundnya Atau latarnya gelap Maka tulisannya Sebaiknya itu warnanya adalah terang Oke, saya buat sekarang Background yang warna terang Misalkan kuning Nah, background sudah ada ya Nah, selanjutnya Supaya warna latar ini lebih menarik Kita bisa juga memberikan gradien Gradien itu adalah Kombinasi warna Yang lebih dari satu warna Bisa berupa gelap terang Transparan solid Atau dua warna yang berbeda Saya akan mencari Gradien dengan klik menu elemen Klik menu elemen Nah, disini ada beberapa Elemen yang pernah saya gunakan Disini juga ada gradien Ya, seperti ini Nanti kalau ini tidak ketemu Tinggal dicari saja Diketik Kata gradien ya Kata gradien Tapi klik elemen dulu ya Jangan lupa klik gradien Ketik gradien Nah, disini ada Gradien gelap terang Nah, saya pakai ini ya Nah, ini nanti ada warna gelap Terang Ini supaya warna lebih menarik Nah, kemudian Ini saya tambahin lagi disini Supaya disini Ada warna yang lebih solid Lebih pekat Untuk itu saya klik saja Elemen juga ya Klik elemen Kemudian saya cari Bentuk Nah, saya klik ini ya Jadi bentuk Nah, ini saya bawa kesini Saya turunkan Ya Nah, seperti ini ya Kalau misalkan Kalau misalkan ini Antara kuning Dan Ungu Ini masih kurang padu Maka kuning bisa kita ganti ya Ini bisa kita ganti Biar agak padu Cari saja Yang Pink Nah Nah, seperti ini Ini agak padu sepertinya Nah, setelah itu Baru kita kasih gambar Yang sesuai Memberikan gambar Itu bisa dari Menu foto Seperti ini Atau menu elemen Nah, saya lebih suka Menu elemen Apa bedanya foto Dengan elemen Kalau foto ini Berupa foto real Gambar real Gambar nyata Tapi elemen ini Hanya berupa Bentuk-bentuk Gambar Contoh saja ya Saya klik elemen Saya misalkan Ketik buku Nah, disini ada Gambar-gambar buku Gambar-gambar buku Merupakan sketsa Bukan merupakan foto real Ya Saya lebih suka seperti ini Karena ini gambarnya Gambar PNG ya Nanti Transparan Misalkan Saya membuat thumbnail Tentang Karya tulis Misalkan ya Maka Gambar yang cocok adalah buku Ya Oke, saya cari buku Nah, ini saya klik Nah Saya taruh Di sebelah kanan Misalkan Nah Rasanya Sesuai Selera ya Nah, seperti ini Nah, berikutnya Judulnya Sekarang Saya Klik Text Pilih Yang ini Misalkan Ini tentang Misalkan Trick Membuat Karya Ilmiah Ini misalkan ya Ini textnya Sebaiknya Ini satu kata Kita enter ya Biar Judulnya Tidak memanjang Sebaik disini Kalau kita enter Nanti kelebihannya Nanti bisa Kita berbesar Ukuran hurufnya ya Saya ganti dulu Fontnya Saya lebih suka ini Pis Sun Kenapa saya lebih suka Pis Sun Ini karena Hurufnya itu Tebal sekali Saya klik Pis Sun Nah Saya Atur disini Untuk Perataan Ya Nah Saya buat rata Kiri Nah Saya atur disini Nah Setelah itu Kalau kita Membesarkan Boleh kita besarkan Nah Seperti ini Ini sudah Kelihatan menarik Ya Sudah menarik Latarnya Ada gradasi Kemudian ada Gambar yang sesuai Sesuai dengan Diksi karya ilmiah Gambar buku ya Perhatikan disini Itu Antara Buku dengan Tulisan ilmiah Itu Menjadi satu Sehingga Kurang jelas Maka Tulisan ini Supaya jelas Bisa kita kasih efek Bagaimana Memberikan efek Maka Arahkan Ke menu Efek Klik Efek Nah Bisa kita Membuat efek Splice Ya Atau Bayangan Oke Saya buat menu Splice ya Nah Splice Nah Splice ini Ber Efek Seperti stroke Atau ada Tepinya Sekarang Ini warnanya Adalah abu Misalkan kita ganti Warna putih Misalkan ya Kita ganti warna Putih Untuk mengganti warna putih Disini Ini warnanya abu Kita pilih saja Warna putih Nah Ini warna Putih ya Oke Nah Kemudian Klik lagi efek Klik lagi efek Ini offsetnya Buat nol Buat nol Nah Seperti ini ya Ketebalnya Bisa kita atur Nah Ini tipis Ini tebal Kemudian Tepinya Atau outline nya Ini bisa kita atur Kalau mau Ini kan Default nya Warna hitam Untuk mengganti Outline nya Atau Garis luar Kita bisa klik Ini warna teks Misalkan kita Mau Warna Warna Biru Misalkan Nah Berupa jadi biru Atau Mau warna kuning Nah Atau Warna hitam Kembali ke Semula Nah Dengan adanya Outline ini Atau Stroke Maka Teks Terasa Lebih tajam Oke Ini jarak Antara garis Ini terlalu lebar Kata trik Dengan membuat Dan kayak limian Terlalu lebar Ini bisa kita Kita rapatkan Caranya Kita blok saja Kemudian Klik menu Jarak Ya Menu jarak Nah Kemudian Ini Tinggi garis Kita kecilkan Nah Seperti ini Nah Caranya Menjadi lebih rapat Maka ini akan Lebih Menarik Kalau Misalnya kurang Besar Ini bisa kita Besarkan Lagi Seperti ini Nah Membuat thumbnail Itu sebaiknya Hurufnya itu Besar-besar Sehingga Nanti ketika Dibaca oleh Penonton Langsung Kelihatan Judulnya Itu triknya Ya Oke Kita perhatikan Latar sudah Bagus Ada Ada Di Sisi Gambar Yang sesuai Dengan Karya ilmiah Kemudian Tulisannya Sudah Kita Pandang Bagus Kemudian Sudah Tajam Maka Ini Sudah Bisa Kita Anggap Selesai Nanti Tinggal Kita Download Atau Kita Unduh Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax